RMA FC berhasil mengunci kemenangan atas Dewa United dalam lanjutan Liga 1. Singo Edan menang dengan skor meyakinkan 2-0. Sejumlah momen emosional mewarnai laga sengit ini. Seperti duel Lucas Ramos dan Jayus Haryono di babak kedua. Berikut full kronologi aksi provokasi di laga Dewa United versus RMA FC. Simak kolesan kami berikut ini ya. Sepanjang laga, Lucas dan Jayus memang kerap berduel dan berjibaku di lapangan. Maklum saja, keduanya merupakan pemain yang berposisi sama yakni gelandang. Hal itu membuat Lucas dan Jayus selalu head-to-head dalam merebut bola. Kalau Jayus pegang bola, maka Lucas akan menghadangnya. Begitupun sebaliknya. Puncaknya pada menit 75, Lucas dan Jayus kembali berduel merebut bola. Entah apa yang terjadi, Lucas tiba-tiba emosi. Pemin berhasil itu terlihat mengepalkan tangannya. Seperti hendak ingin meninju Jayus. Ekspresinya pun penuh emosi. Tiba-tiba emosi Lucas berubah menjadi candaan. Ia malah mendekati Jayus lalu memegang kepalanya, kemudian hendak mencium bibirnya. Lucas tertawa setelah melakukan ini. Namun aksi provokasi ini membuat Jayus marah. Tak ada senyum di wajah gelandang arema ini. Wasit yang melihatnya lalu mengganjar keduanya dengan kartu kuning. Baik Lucas dan Jayus diberi peringatan untuk tidak mengulanginya lagi. Insiden Lucas dan Jayus nyatanya masih terus berlanjut. Keduanya masih terlihat adu badan saat hendak merebut bola. Namun sampai lagi selesai, keduanya bisa mengontrol emosi. Tak ada kartu kuning kedua yang diterima Lucas dan Jayus. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Dan mengucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah full kronologi aksi provokasi di Laga Dewa United versus Arema FC. Emosi dalam sepak bola boleh saja, asalkan masih sesuai dengan batas kewajaran. Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!